Intro UMKM merupakan pilar ekonomi di tengah gempuran krisis ekonomi tahun 2020 lalu. Oleh karena itu, bantuan modal usaha menjadi penting digelirkan untuk menumbuhkan uratna di ekonomi dan memunculkan UMKM di Moronggaya. Janji modal usaha untuk UMKM diucapkan lantang oleh Ketua Tim Herius Rahmanto, Ahmad Tauruji. Hal ini sejalan dengan kemampuan UMKM yang tidak terkikis oleh badai ekonomi yang pernah melanda ekonomi Indonesia di tahun 2020. Terbukti, UMKM mampu bertahan di tengah krisis pandemi COVID-19 dengan mengandalkan dan berubah model bisnis yang dijalani. UMKM dan IKM ini digunakan untuk masyarakat kami yang memiliki usaha kecil menengah. Mereka nanti dengan mendapatkan kartu ini akan mendapatkan kemudahan dan akan mendapatkan fasilitasi oleh pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan pinjaman pendanaan dalam rangka mengembangkan usaha mereka di perbankan yang ada di Kabupaten Morongraya. Nah tentunya harapan kami ini akan menumbuhkan banyaknya UMKM dan IKM yang ada di wilayah Kabupaten Morongraya karena tersedianya fasilitasi dari pemerintah untuk meminjamkan dana dari perbankan yang ada di Kabupaten Morongraya. Demikian mbak yang pincang kami sampaikan. UMKM memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi di Morongraya. Sehingga suntikan modal usaha diharapkan akan mampu menggerakkan rodaya ekonomi dan bisnis bagi pelaku UMKM di Morongraya. Dari Kabupaten Morongraya, Ari Rinaldi melaporkan.